Nah ini sedikit cerita tentang produknya Arfleran, kita saat ini ada dua produk, itu SME Financing dan Consumer Loan. Consumer Loan-nya kita portfolio-nya sangat kecil, di bawah 3% saat ini. Jadi kita memang fokusnya ke pelaku usaha. Nah pelaku usaha, penis pinjamannya ada 4. Pertama, Infoist and Receivable Financing. Pertama disebut dengan Infoist and Receivable Financing, Infoist atau Receivable Financing itu adalah pinjam-pinjaman, jaminannya itu invoice tagihan, SPO, atau kontrol. Lalu yang kedua ada Inventory Financing. Inventory Financing itu apa? Pinjaman dan jaminannya itu persediaan barang dagang mereka, inventory mereka. Tiga, Capex Loan juga ada. Capex Loan itu bisa mesin-mesin, tanah, bangunan, kendaraan, itu bisa menjadi peminan juga. Yang keempat, kita ada online merchant financing. Online merchant financing itu kita kerjasama resmi, sama Tokopedia dan Bukalapak. Nah jadi kita biayain toko-toko online yang ada di Tokopedia dan Bukalapak, tentunya dengan seleksi juga. Nah namun, portfolio kita 90% lebih itu ada di Infoist and Receivable Financing. Jadi memang UKM yang selama ini sulitan dana itu memang karena invoice mereka pertama, mereka harus tunggu invoice tagihan mereka cair. Invoice tagihan itu maksudnya misalkan ada kontraktor selesai melakukan suatu pekerjaan, tapi dia dibayar 2 atau 3 bulan lagi. Sebelum ada akseleran, mereka hanya bisa nunggu. Bukan 30 bulan lagi duitnya cair, berarti dia ngerjain proyek selanjutnya. Waktu sekarang enggak, invoice tagihan-nya bisa dijaminin ke akseleran. Sehingga dia duitnya lebih cair, dia bisa kerjain proyek-proyek selanjutnya. Tapi begitu, si pembeli pekerjaan bayar tadi ya, dia bisa langsung lunasin ke akseleran. Atau di Civil Financing. Civil Financing itu yang underlying-nya atau basic-nya itu bisa minjem penjaminan kontrak, PO, atau SPK. Kontrak perintah kerja. Jadi untuk kontraktor, untuk perusahaan-perusahaan yang project-based, mereka dapat SPK, PO, dan kontrak. Bisa kita diayai juga. Dengan syarat-syarat, dia harus berpengalaman di bidang itu. Misalkan event organizer, kita lihat tadi sudah ngerjain proyek. Oh, itu sudah berapa kali? Pengalamannya dari sejauh apa? Kalau baru pertama kali, pasti kita tolak. Lalu, meminjamkan dana lewat akseleran atau investasi dalam untuk pinjaman usaha ini, ada resikonya nggak sih? Ada, ada resikonya. Ada resiko kredit macam. Cuma resiko kredit macam di sini, kita kontrol. Jadi kita mitigasi. Ada beberapa langkah. Pertama, memang pas pinjaman kita pakai jaminan. Jadi kalau ada apa-apa, kita tinggal eksekusi jaminannya. Jaminannya yang kedua, jaminannya didaftarkan secara hukum. Jadi amit-amit, misalkan ada fraud, ada kecurangan, itu konsekuensi buat si borower nggak berdata lagi. Lalu yang ketiga, tadi saya sedikit cerita, jaminan semua diverifikasi secara independen. Lalu yang keempat, ada penagian aktif dari collection team kita. Collection team kita in-house. Tewan kita sendiri. Mereka selalu melakukan lagihan berkala yang aktif sebelum dan sesudah jadi tempoh. Lalu yang kelima, yang paling menarik, teman-teman semua, ada asuransi kredit. Mayoritas pinjaman kita sekarang pakai asuransi kredit. Amit-amit kalau ada yang macet, itu langsung diganti sama asuransi kredit. Seperti itu. Jadi tadi, teman-teman melihat, kita sekarang bunga rata-rata 15%. Itu sudah di-cover sama asuransi kredit. Nggak ada pemotongan apa-apa lagi. Lalu yang terakhir, teman-teman harus melakukan diversifikasi pinjaman. Jadi tadi, ini kan ada lima hal buat mitigasi resiko. Teman-teman ini bisa lihat. Mitigasi jaminan sampai asuransi kredit. Itu mitigasi yang dilakukan oleh akseleran lah. Baru ada mitigasi terakhir yang bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri. Itu melakukan diversifikasi pinjaman. Jangan teman-teman 100 juta. Sangat-sangat dilarang, teman-teman investasi 100 juta, 100 juta langsung ditaruh di satu pelaku usaha. Lepas itu dilarang. Teman-teman harus menyebarkan banyak-banyaknya pelaku usaha. Akanlah disebar ke 20 pinjaman. Atau ke-10 pinjaman. Jadi masing-masing pelaku usaha 5 juta, 5 juta. Atau pelaku usaha 10 juta, 10 juta. Tujuannya apa? Supaya resikonya tersebar. Seperti itu. Terima kasih.